biasanya di kota-kota besar syiah itu kalau HTI mungkin sekarang tidak perlu dibicarakan kalau liberalisme pluralisme mungkin juga tidak ada mengapa? liberal itu biasanya berkembang di kampus-kampus besar di sini tidak ada kampus besar tidak ada tempat rekreasi di belitung ini kalau wahabi mungkin berkembang juga di sini ada wahabi ya salafi wahabi yang tidak mau maulid, tidak mau tahlilan tidak mau yasinan, ada dan ini, wahabi ini bahaya saudara mengapa bahaya? wahabi ini sama-sama mengaku ahlus sunnah wal jamaah kalau yang lain HTI tidak mau menyebut dirinya ahlus sunnah syiah tidak mau menyebut dirinya ahlus sunnah bilangnya syiah nah kalau wahabi mengaku ahlus sunnah wal jamaah wahabi ini tapi apakah ahlus sunnah wal jamaah mereka ini ahlus sunnah wal jamaah ini mayoritas tanda-tanda ahlus sunnah wal jamaah ajarannya diikuti oleh mayoritas umat is mengapa mayoritas dari kata jamaah jamaah itu kan perkumpulan semakin banyak perkumpulannya semakin mantap jamaahnya berarti yang paling layak disebut ahlus sunnah wal jamaah itu mayoritas kalau gak mayoritas kalau gak mayoritas gak bisa kalau ada orang sholat sendirian satunya sholat berdua yang dianggap berjamaah yang mana yang berdua satunya sholat berdua satunya berlima kira-kira jamaahnya yang paling afdal yang mana yang berlima berarti yang paling banyak orang wahabi akhir-akhir ini cuma menyebut dirinya ahlus sunnah gak mau menyebut wal jamaah mengapa? takut ditanya jamaahnya mana karena kalau ditanya jamaahnya mana mereka bingung iya ya gak punya jamaah kita dan mereka bukan ahlus sunnah tapi ahlul apa? ahlul bida'ah wahabi bukan ahlus sunnah tapi ahlul bida'ah mengapa ahlul bida'ah? lho sunnah apa yang mereka ikuti? kesesuai nah kalau kita ini kita yang ikut mazhab imam syafi'i akidahnya imam ash'ari orang-orangnya sufi memang benar-benar ahlus sunnah wal jamaah mengapa benar-benar ahlus sunnah wal jamaah amalan-amalan yang kita terima dari ulama-ulama dulu dalilnya jelas dasar-dasarnya jelas dasarnya kuat saudara kita ini kalau habis sholat zikir berjamaah kalau mereka sendiri-sendiri oh berarti bukan jamaah kita ini zikirnya aja berjamaah mereka menyalahkan sama kita berjamaah ini memang dianjurkan sholat dianjurkan berjamaah kecuali sholat sunnah kalau sholat sunnah sholatnya sendirian di rumah tahajud, sholat duha sholat wetir di rumah sendirian mengapa kabar jamaah? melatih ikhlas karena dituntut ikhlas kalau itu gak perlu ramai-ramai kalau sholat lima waktu berjamaah dianjurkan doa dianjurkan berjamaah zikir dianjurkan berjamaah makan dianjurkan berjamaah mengapa makan dianjurkan berjamaah agar walaupun makanannya sedikit barokah bukan biar makanannya banyak sekali lalu habis bukan itu jamaah juga sebenarnya tapi jamaah banyak makan namanya itu apa sih ciri-ciri ahlus sunnah wal jamaah banyak orang mengklaim dirinya ahlus sunnah tapi pengamalannya jauh dari Quran dan sunnah ada lagi mengaku ahlus sunnah seluruh amalannya didasarkan kepada Al-Quran dan sunnah tapi berbeda dengan pengamalan para sahabat Nabi alaih salatu wassalam loh kok beda iya karena Quran sunnah yang mereka tertapkan Quran sunnah yang difahami oleh akal otaknya masing-masing tidak merujuk ke ahlinya di kalangan para ulama akhirnya salah faham salah faham salah penerapan salah pengamalan maka berbeda dengan pengamalan para sahabat dan para ulama terdahulu ya oleh karena itu siapa ahlus sunnah ahlus sunnah adalah orang-orang yang berpegang teguh kepada Al-Quran dan as-sunnah menurut pemahaman ahlinya menurut pemahaman para ulama salafus soleh ulama-ulama terdahulu yang ahli yang terbimbing oleh Nabi alaih salatu wassalam seperti para sahabat pemahaman mereka tentang Quran sunnah di bawah bimbingan Nabi salallahu alaihi wassalam seperti para tabi'in pemahaman dan pengamalan mereka tentang Quran sunnah di bawah bimbingan para sahabat seperti tabi'in pemahaman dan pengamalan mereka tentang Quran dan sunnah di bawah bimbingan tabi'in dan seterusnya begitu mereka lah ahlinya dan itulah yang sesuai dengan tuntunan Al-Quran fas'alu ahla zikri ingkuntumlah ta'lamun tanya kepada ahlinya kalau kalian tidak tahu orang yang ahli Al-Quran dan sunnah ya pertama Nabi kedua para sahabat ketiga tabi'in keempat tabi'in ribuan jumlah mereka ya kemudian dinukil oleh para ulama setelahnya dan tertulis dalam kitab-kitab mereka ada pun ada pun nih orang yang ngambil ayat lalu dia fahami tafsirkan sendiri dia terangkan sendiri menurut akalnya lalu dia amalkan sendiri ambil hadis dia fahami sendiri dengan akalnya dia amalkan dia ajarkan padahal dia bukan ahlinya dan hasil akhir dari pemahaman dan pengamalannya berbeda dengan amalan para sahabat ulama tabi'in dan tabi'in tabi'in maka orang ini bukan ahlu sunnah walaupun berdasarkan kur'an sunnah tapi pemahaman dan kur'an sunnah berdasarkan akal mereka sendiri bertolak belakang dengan ayat fasalu ahla zikri inkuntum la ta'lamun tanya ke ahlinya kalau kalian tidak tahu ini gak nanya ke ahlinya gak merujuk kepada para ulama tapi difahami oleh kebodohannya sendiri Allah menjamin siapapun yang memahami kur'an sunnah dan mengamalkan mengikuti pemahaman dan pengamalan para sahabat dijamin benar dijamin diri doi oleh Allah dijamin surga Allah yang menjamin dalam surah at-taubah ayat yang keseratus orang-orang yang mula-mula masuk islam dari kalangan muhajirin dan ansur yaitu para sahabat dan orang-orang yang mengikuti mereka dengan kebaikan mengikuti apanya mengikuti pemahaman dan pengamalan mereka dan kur'an sunnah maka Allah riduh kepada mereka mereka pun riduh kepada Allah terus Allah pun menjanjikan bagi mereka surga yang mengalir sungai-sungai di bawahnya sahabat dijamin masuk surga dan diri oleh Allah demikian juga orang-orang yang mengikuti para sahabat dalam memahami dan mengamalkan kur'an sunnah memperoleh jaminan yang sama dalam ayat yang sama ini ayatnya hayat tadi juga fas'alu ahla zikri dan banyak ayat lain dan hadis jauh lebih banyak lagi yang menjelaskan di dalam beragama memahami kur'an sunnah ikuti para ulama terdahulu makanya ahlu sunnah ketika ngaji bukan ceramah umum tematik mengumpulkan ayat hadis di ramu sendiri enggak mereka buka kitab mereka membahas isi kitab mereka mengikuti alur penjelasan para ulama yang sudah jauh puluhan tahun berpengalaman dan lebih mendalam ilmunya daripada kita-kita yang mereka adakan bahas kitab agar apa penjelasan yang diberikan penjelasan para ulama yang menulis kitab ini bukan penjelasan sang ustad yang terbatas kemampuannya itulah ciri ahlu sunnah berdasarkan hal itulah maka ahlu sunnah yang sebenarnya adalah ahlu sunnah yang berpegang teguh kepada quran dan sunnah menurut pemahaman para ulama salafus soleh pemahaman ulama-ulama terdahulu yang mereka beberkan dalam kitab-kitab mereka ngaji mereka bahas kitab bukan meramuk materi dengan otaknya ambil dari sana ambil dari sini kayak gaduh-gaduh lalu diramuk kalau makanan begitu sebetul enak kalau bisa meramuknya tapi kalau al-quran dan sunnah enak pula kalau ahlinya kalau para ulama yang meramuknya tapi kalau bukan para ulama yang ahli yang meramuknya ibarat makanan yang diramuk oleh bukan ahlinya mungkin keasinan mungkin kemanisan atau tekad itu tekad dia gak ada rasanya atau rasanya tepararuguh gitu ya maka itu makanan apalagi masalah agama rujuklah ke ahlinya ikuti alur penjelasan ahlinya yang tercantum dalam kitab itu ciri umum dari ahlus sunnah wal jamah wallah